ini ada sate lagi dipanggang ini cocok namanya ini cocok sate cocok ya sate cocok kalau yang ini sate apa ini sate pusut sate apa pusut sate pusut ya jadi yang hari ini dipanggang sate cocok ya sama sate pusut namanya siapa Mary Oh Miss Mary ini dari Amerika ya dari Bali Oh dari Bali tapi namanya Miss Mary terkenal ini Pak ngomong-ngomong namanya siapa Pak Dewo Komang derat-dewo Komang derat aslinya dari dari gerung-gerung dari kau desa-desa-desa pengetahuan itu di Lombok ya Lombok Oh Lombok mana itu Pak Lombok Barat juga namanya gerung ya kok seperti suara mobil lagi ngepot gerung-gerung gitu loh Pak kecamatannya gitu kecamatan gerung Bapak kenal sama itu yang manggang sate namanya Miss Mary kenal dia sering jualan di gocekan ini gocekan itu apa-apa gocekan adu ayam itu tajen Oh gitu dia jualan sate di tempat orang adu ayam gitu kalau Bapak suka adu ayam nggak Pak seneng kalau adu domba Oh nggak suka nggak suka nggak boleh karena barat adu domba mantan Oh gitu ya bener ya Pak ya jadi ini Bapak ini orangnya ganteng ya memakai bendera Indonesia ya Bapak ini cinta NKRI memang saya anggot mantan oba mantan apa Pak TNI AD Oh tak pikir Bapak mantan pacarnya bintang film gitu loh Oh gitu TNI AD dulu tugasnya di mana Pak Kupang Inde Sumbawa Lombor Timur Lombor Tengah Lombor Barat gitu pernah tugas di Timur Timur nggak Pak enggak di Kupang aja di Kupang aja nah Bapak selama bertugas sebagai anggota TNI AD menjaga negara ya Pak ya suka dukanya gimana Pak Oh banyak suka dan dukanya terutama gimana nih Pak sukanya kita luas pemandangan kita kita bisa dines di sana kemari Oh jadi di jam dari zaman Pak Arto Bapak Oh ya jadi tentara sudah ya Pak ya ya saya masuk nantara umur 17 sudah tentara SMP aja S2 Oh itu jadi Bapak ini S2 ya SD SMP langsung masuk tentara Bapak waktu masuk tentara di tes apa aja Pak banyak tes kesehatan mental dong yang penting kita sehat ya bisa sangat tinggi badan waktu itu tahun berapa itu Pak tahun 1987 Bapak tinggi badannya waktu itu berapa Pak 167 167 Wah di atas rata-rata dong kalau gitu ya sudah lewat kalau minimalnya berapa Pak 167 kalau sekarang zaman zaman sekarang 165 minimal 165 kalau dulu boleh 160 ya Pak ya Oh begitu tugas yang paling berat dimana itu Pak ya sama aja bergantung perintah Pak Oh bergantung perintah untuk apa kita harus keraskan sesuaikan dengan perintah yang ada Oh iya 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 nah terus kemudian Bapak pensiun pada zaman presiden siapa Pak Jokowi 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 berarti baru 4 bulan kok baru 4 bulan Bapak pernah ngelamar jadi pas pampresnya Pak Jokowi nggak nggak bisa kalau itu kan tergantung Bapak yang penasih Oh gitu Pak seandainya Bapak diminta untuk mengawal Pak Jokowi kalau misalnya Pak Jokowi datang ke Lombok Bapak bersedia nggak Pak ya bersedia saya selaku mantan dan selalu siap sedia apabila dibutuhkan tenaga saya saya harus melaksanakan sesuai dengan permintaan Pak nanti kalau beneran misalnya Bapak diminta sebagai bagian dari apa namanya pengawalnya Pak Presiden ya selama di Lombok Bapak ingin foto nggak sama Pak Jokowi Pak ingin nanti kalau misalnya sudah bisa berfoto dengan Pak Jokowi gitu Bapak mau pasang dimana fotonya Pak di rumah di rumah Wah kesan Bapak tentang Pak Jokowi gimana Pak karena ya saya belum pernah memilih belum pernah milih ya karena selama sejarah tidak boleh tapi nanti ke Bapak setelah pensiun ini kan boleh memilih dan dipilih ya Pak ya ya boleh itu kalau misalnya untuk dipilih harus berapa lama Bapak pensiun Pak setelah berapa lama Bapak pensiun boleh misalnya mencalonkan diri jadi caleg jadi anggota DPRD atau jadi wali kota gitu itu jauh impian nggak mungkin nggak maksudnya kalau aturannya di tentara tuh gimana kalau di tentara nggak ada kalau memang kita ngelamar nyalon caleg itu kan harus keluar dari jenuh tapi kalau udah pensiun bebas kalau pensiun bebas nggak pingin Bapak biasanya jadi caleg gitu Pak enggak ini belum tentu kita bisa tapi kalau ketemu sama suster eh ketemu dengan Mbak Meri senang Bapak Oh senang memang hobi kan lagi harus ketemu sama perempuan kan orang bencong baru mungkin bisa begitu Bapak jantan Pak Pak mau nanya Pak kalau itu Mbak Meri ini menurut Bapak orangnya cantik nggak Pak ya perempuan pasti cantik ya Oh gitu enggak menurut Bapak pribadi jadi cantik ya putih dan sekarang Bapak ini lagi sarapan makan untuk persiapan pergi kemana nih Pak enggak ada tujuan yang penting saya jalan kalau diam kan sakit Oh gitu yang penting jalan yang pening jalan nah setelah Bapak pensiun olahraganya Bapak hobi saya cuma lari aja Bapak lari Oh lari pagi pokoknya lah pokoknya lari tapi enggak lari dari kenyataan kan Pak ya Onda Oh Bapak sekarang sudah menikmati pensiun sudah punya cucu belum sudah tiga tiga keluarga saya pilih satu menantu polisi Wah ini Bapak TNI menantu polisi gitu ya Bagaimana rasanya punya menantu polisi Pak ya sama aja apa yang pengalaman saya dapat itu saya berikan kepada menantu supaya jangan ya sewenang-wenang keras lebih baik kita santai aja melaksanakan tugas ketuali perintah ya laksanakan tugas itu sesuai ya dengan berita jangan jadi punya anak ya ya jadi Bapak punya mantu polisi kan gitu ya tapi pernah nggak kebayang bahwa waktu mudanya itu atau setelah Bapak menikah pinginnya kalau bisa menantunya tentara juga ya pernah begitu tapi akhirnya dapatnya menantu polisi gitu ya ya soalnya anak saya TW 3 laki yang laki-laki ada yang ikutin belom jadi tentara enggak baru kelas namestik kelas namestik kalau masih SMP Oh begitu jadi masih kecil ya Pak ya Oke luar biasa Bapak selamat makan Mbak ya Oke lanjut Pak nah bagaimana rasanya Pak enak enak hari ini kita ketemu Bapak komandrata ya pensiunan dari TNI yang sudah TNI AD yang menjaga NKRI supaya tetap aman dan jaya selamat makan Mbak ada nomor yang bisa kenal